Di suatu ketiga, di kecamatan Sinonome, hiduplah, klan Kikyo. Nah, di klan itu, hiduplah, Kudil, ya si Tirot. Nah, si Tirot ini punya dua kakak, yaitu gak tau sama si Lunok. Ya, yang gak tau ini gue kasih nama Supri aja lah. Nah, si Supri ini kakak kandungnya si Tirot, sedangkan si Lunok ini kakak angkatnya. Ya, si Lunok ini anak pungut lah. Ya, meski begitu, mereka ini hidup akur, sakina mawada warohma. Nah, lalu suatu ketiga, pas si Tirot ini udah remaja, si Tirot ini disumbangin sama bokapnya ke Kekai Syarano Kaiko. Sebagai simbol perdamaian antara klan Kikyo sama Kekai Syarano Kaiko. Jir, ini banget rup kakai C-O-C. Dan sejak saat itu, si Tirot ini pisah sama keluarganya, dan hidup di bawah naungan Kekai Syarano Kaiko, yang dipimpin sama si Franco. Oh iya, sebelum si Tirot ini pergi, si Supri ini ngasih pesan ke si Tirot ini kalau Kamu harus bisa ngebawa nama baik klan Kikyo, dek. Biar klan kita bisa dapet kepercayaan dari Kekai Syarano Kaiko. Ngerti kau, dek? Ngatur. Nah, kan emang si Franco ini kan dikenal sebagai pemimpin yang gigi dan sangar, ya? Jadinya penyapangan para anggota klan lain ini pada cabar ke si Franco ini. Biar klan-nya mereka ini bisa dapet kepercayaan dari si Franco ini. Wih, spansos lah. Bang, bang, minum, bang. Bang, makan, bang. Bang, sempat, bang. Bang, sap. Ya, semuanya ini pada cabar gitu. Kecuali si Tirot. Ya, si Tirot ini kayak bodo amat gitulah. Cih, nanda yokoit, seh. Dibandingin sama anggota yang lain, si Tirot ini cuma sekitar nyelesaian tugasnya dan udah. Yang lainnya ini pada cabar. Lihat tuan krep, lantai bersih. Mega-mega bersih, tuan krep. Si Tirot ini nyantuh, sebat. Ya, meski begitu, itu nggak ngebikin dia ini lepas dari pandangannya si Franco ini. Sifatnya itu malah ngebikin si Franco ini jadi tertarik sama si Tirot ini. Tidak ngebikin, jadinya dibandingin sama anggota yang lain. Si Franco ini lebih mercahkan si Tirot ini buat ngebersihin pusaka-pusaka pribadinya. Nampak kerjaan, s*****. Nah, lalu suatu ketika, pas mereka ini lagi party-party. Si Franco ini ngeluarin salah satu pusaka pribadinya yang namanya itu... Ya, nama pusakannya itu Guren Cakram. Anjay. Terus si Franco ini ngomong, Cung laka, cung. Cung. Si Franco ini ngomong, Yang bisa nampak ujungnya ini ada berapa? Dapat Guren Cakram ini. Wow, jarang-jarang aku giveaway nih. Ya, ngetengdahlah itu, para anggota yang lain ini pada langsung keroian buat jawab pertanyaannya si Franco ini. Buat ngedapetin Guren Cakram itu. 72 bang, 4 bang, 69 bang, 177013 bang. Bang, bang, absen bang. Bang, kapan fast refill bang. Ya, semuanya ini pada perusahaan buat nebak. Tecuali si Tirot. Cih, mending pusreng. Nah, ngeliat hal itu, Si Franco ini langsung nyamperin si Tirot ini. Gak nyompa nebak, Dek. Hmm? Delapan. Betul. Anjay. Ya, ternyata jawabannya si Tirot ini bener. Ya, soalnya kan si Tirot ini yang selalu disuruh buat ngebersihin perusahaannya si Franco ini. Ya, makanya Danny tahu. Oke, Dek. Kamu menang giveaway. Guren Cakram ini milikmu sekarang. Skip. Ya, cuman si Tirot ini gak mau menerima Guren Cakram itu. Ya, soalnya kan dia ini tahu gegara. Dia ini yang selalu disuruh si Franco buat ngebersihin pusaka pribadinya. Nah, sedangkan anggota yang lain ini cuma bisa sel nebak. Jadinya dia ini kayak ngerasa keadil gitu lah sama anggota yang lain. Oh. Nah, ngedengar kejujuran si Tirot ini, Si Franco ini langsung ngomong ke si Tirot. Guren akan mekar di bawah bunga gigi yang berguguran. Anjay. Artinya apa Bang Messi? Hmm? Artinya... Bawa aja lah. Dan akhirnya senjata Guren Cakram itu pun jadi pusaka pribadinya si Tirot ini. Plus si Tirot ini juga diangkat jadi tangan kanannya si Franco ini. Anjay. Dan saat-saat itu, mereka ini sering ngejalanin pertempuran bersama. Dan beberapa pertempuran mereka lewati, Si Tirot ini jadi makin gigih buat pakai Guren Cakram ini. Jadi OP. Anjay. Dan karena hal itu, Kekesaran Nukaiko ini jadi selalu bisa menangin pertempuran mereka. Sedikit demi sedikit, Kekesaran Nukaiko ini berhasil buat memperluas wilayah kekuasaannya. Wow. Terus si Franco ini ngomong ke si Tirot. Suatu hari, Panji ini akan berkibar di tiap wilayah di negara ini. Dan kedamaian sejati akan tercipta. Anjay. Yang ngetengar hal itu, Si Tirot ini sadar, Kalau ternyata si Franco ini punya tujuan mulia, Yaitu nyatuhin negaranya, Dan nyiptain kedamaian. Dan di saat itulah si Tirot ini jadi mulai punya respek gitu ke si Franco ini. Nah lalu suatu ketika, Pas mereka yang keginjaran kecepatan Kinky, Buat ngambil alih kekuasaan wilayah itu, Mereka ini kalah. Dan mereka ini pun terpaksa buat mundur, Dan ngempet di gul Guren C. Nah si Franco ini ngewek aliansinya, Berdatang buat ngebantuin dia. Be, tolong aku. Terus pas aliansinya ini dateng, Langsung, Ya tiba-tiba aliansinya si Franco ini malah nembakin panah api ke kuil Guren C. Ya ternyata aliansinya si Franco ini, Udah niatan buat ngekhianati si Franco ini, Dan ngebol dia buat ngambil alih kekuasaannya. Ya kebetulan juga kan, Si Franco ini kan habis kalah. Loh api lho mana? Jadinya ini tuh jadi momen yang pas gitu, Buat ngelawan si Franco. Nah, lebih kagetnya lagi, Di antara para pengkhianat itu, Si Franco ini ngeliat panjik klan Kikyo. Ya ternyata, Pengkhianatan itu dipimpin sama si Supri, Masnya si Tirot. Emang boleh. Nah tapi hal itu, Malah ngebikin si Franco ini jadi lega. Yukata. Terus si Franco ini ngomong ke si Tirot. Tirot, Perintah terakhirku, Bawalah panci ini. Kembalilah. Ya si Franco ini nyuruh si Tirot ini buat nyerah, Biar dia ini gak ikutan mokat warna si Franco. Nah, Ngedengar ketulusan si Franco ini, Si Tirot ini langsung ngomong, Tuan Franco, Isinkan aku berada di sisimu sampai akhir. Ya si Tirot ini nolak perintah dari si Franco ini, Dan milih buat setiap mengabdi ke si Franco ini sampai akhir hayatnya. Well, play. Dan si Franco, si Tirot, dan pasukannya ini pun gugur matang di dalam guild Gurenji. Tuan Franco, Tuan Franco, Tirot, Dimana kau Tirot? Tirot, Yang Mulia, Yang Mulia, Dimana kau Yang Mulia? Tirot, Tirot, Yang Mulia, Maafkan aku Yang Mulia, Amisi Anda tidak terwujud. Yang Mulia, Aku berjanji, Aku akan setia untuk menemani mu, Hingga akhir di neraka ini. Lupakan neraka ini. Yang Mulia, Tiba-tiba, Muncul cakar ungu yang sangar, Yang angkat dia keluar dari neraka. Ya ternyata itu si Franco, Dan dia ini udah berubah, Jadi lebih sangar. Ya buat yang pengen tau, Kok si Franco ini bisa berubah jadi kayak gini. Ya kalian lihat aja lah, Dilan selusulnya skin King of Hell. Oke lanjut. Terus si Franco ini ngomong, Ikutlah denganku, Untuk membangkitkan neraka di dunia kehidupan. Kita akan balas dendam. Anjay. Ya intinya si Franco ini mau ngancurin dunia orang hidup, Dengan gabungin dunia neraka sama dunia orang hidup gitulah. Nah terus, Terimalah kekuatan ini. Ya si Franco ini ngge-giveaway sedikit energi nerakanya ke si Dirut ini. Dan, Seketika si Dirut ini berubah, Ya muncul tanduk sama kulitnya ini berubah jadi merah. Oh jadi bersulap merah. Galap lho. Ya, Dengan giveaway kekuatan dari si Franco ini, Goreng cakramnya ini jadi bisa ngeluarin api. Anjay. Dan si Dirut ini pun terlalu kembali, Jadi lebih GG, OP, dan sangar. Kita akan balas dendam. Boleh. Dan seketika mereka ini bangkit dari kubur. Ya mereka ini berencana, Buat ngancurin segelingkaran mandala, Yang ada di dunia orang hidup. Buat ngabungin neraka sama dunia kehidupan. Ya biar pada ngerasin neraka semualah. Nah si Franco ini nyuruh si Dirut ini buat mencar. Buat nyari lokasi segelingkaran mandala. Ya biar cepatlah ketemunya. Dan akhirnya dengan perintah dari si Franco, Si Dirut ini mimpin pasukannya. Dan dia ini bertekad penuh, Buat mengabdi dan mengujudin impiannya si Franco ini. Buat nyari lokasi dan neraka di dunia kehidupan. Buat beras dendam. Taman. Buat nyari lokasi dan neraka di dunia kehidupan. Terima kasih telah menonton!